Apa sih hakikat Allah untuk menciptakan planet lain yang tidak bisa kita ketahui gitu Model galaksi yang luas yang belum kita ketahui Carilah tahu, maka semakin anda mencari tahu Masih banyak yang anda tidak ketahui dan akan menambahkan keimananmu Saat engkau mencari tahu tentang keagungan ciptaan Allah Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang kami merupati Semoga selalu dalam lidungan Allah Dan kelancaran untuk jemaah pengajian pada pagi hari ini Buya saya mau bertanya Apa sih hakikat Allah untuk menciptakan Planet lain yang tidak bisa kita ketahui Model galaksi yang luas yang belum kita ketahui Apa sih hakikat Allah untuk menciptakan alam semesta ini Terima kasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua yang Allah ciptakan di semesta ini tentu Ada manfaatnya Ada manfaatnya Permasalahannya Tidak semua kemanfaatannya itu diketahui oleh manusia Bahkan antara manusia dengan manusia pun kadang Berbeda pemahamannya tentang kemanfaatan Sesuatu yang sama Benda Sebagian orang memahami tentang manfaatnya Maka dia mengambilnya Orang lain yang tidak tahu tentang kemanfaatannya Tidak mengambilnya Jadi yang diketahui oleh orang pun ada Tidak diketahui oleh orang lain Ada sesuatu yang bermanfaat diketahui oleh manusia Kadang tidak diketahui oleh orang lain Bagaimana dengan kemanfaat yang diketahui oleh Allah Tidak semuanya kita harus tahu Kita tidak akan mampu Tidak usah kita jauh ke planet sana Ternyata di belakang rumah kita ada satu bermanfaat kita tidak tahu Ada satu tetumbuhan yang dicari oleh orang Amerika atau orang Australia Barangkali ada di belakang rumah kita Dan itu mungkin Sakit perut pergi ke dokter Rupanya apa? Kalau mendadak Sakit perut berus ke dokter Di belakangmu ada kunir? Tidak ada Baru tahu Ternyata kunir apu itu ada manfaatnya Jadi segala yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya Cuma perbedaannya adalah Antara orang dengan orang Ada yang satu tahu dan satu tidak tahu Dan ada yang diketahui oleh manusia Dan ada yang tidak diketahui oleh manusia Tentu ada manfaatnya Bukan sekedar planet Tidak usah jauh-jauh ke planet Yang di bumi saja yang kita pijak Kita tidak semuanya tahu Bukankah setiap tahun kita mendapatkan berita tentang penemuan-penemuan Tentang khasiat ini Khasiat daun ini Khasiat puhun ini Khasiat buah ini Khasiat itu Itu menunjukkan begitu luasnya ilmu Allah Dan tidak mungkin hamba diberitahu semuanya oleh Allah Ini Karena tidak semuanya diberitahu Tapi seorang hamba boleh mencari tahu Belajar Kemudian setelah itu dikasih tahu oleh Allah Sehingga dikatakan ilmu Allah sangat luas Ilmu Allah sangat luas Tidak akan mengetahui kecuali Allah Seperti itu Kalau tertanya tentang masalahnya ada Semuanya ada Bahkan sesuatu yang semula kita anggap tidak ada manfaatnya Ternyata ada manfaatnya Menunjukkan begitu lemahnya pandangan kita tentang sebuah kemanfaatan Kalau Anda bicara tentang kotoran ayam di atas meja Tentu Anda akan mendahulukan marah Kalau ada kotoran di atas meja Itu hanya satu sendok kotoran ayam Satu cangkul tentu akan lebih marah Ternyata satu cangkul kotoran ayam Bisa jadi pupuk bunga menjadi indah Jadi ada manfaatnya Kan begitu Jadi begitu luasnya ilmu Allah Allah maha luas dengan ilmunya Dan tidak semua yang diketahui oleh Allah Kita tahu akan tapi Seorang hamba tidak diberitahu oleh Allah kecuali yang sedikit Nah sebagian Para pemikir Ahli iman itu Di saat membicarakan tentang luasnya semesta Itu dibawa kepada keyakinan kepada Surga dan neraka Dunia saja kita tidak tahu Dan tiba-tiba ada penemuan baru Kenapa kita kok susah memahami surga dan neraka Di mana tempat surga dan neraka Allah mahatau dunia saja pun ternyata kita Tahun 80 berapa ternyata ada satu teleskop Namanya teleskop Hubble itu telah menjangkau Sesuatu yang ada selain daripada planet yang tujuh Itu apalagi belum bisa dibuktikan sampai hari ini Yang jelas dijangkau oleh teleskop tersebut Sesuatu selain daripada planet tujuh yang selama ini Dihafal di sekolah-sekolah Dan masih banyak hal-hal yang baru lagi Justru disitulah Orang yang berfikir Orang ulin nuha Orang yang dahul ukul Orang-orang cerdas Akan menjadikan itu semuanya Tambahan kekuatan iman Sungguh Allah mahaluas dengan ilmunya Termasuk dari diri kita pun juga demikian Ada hal-hal baru Termasuk ilmu pun juga berkembang Teknologi juga baru Kalau waktu anda lahir dulu Anda tidak kebayang bagaimana orang ngobrol dari sini Dengan orang yang di Saudi Sekarang kan biasa video call Dulu tidak kebayang Ada orang ngomong dari kejauhan Gimana itu? Tahun 90, tahun 2000, tahun 99 96, 97, 98 Pertama kali Whatsapp Kita pulang ada Whatsapp SMS Kagum kita Tulis sekarang Dibaca sekarang Dibalas sekarang Seperti itulah ilmu Allah sangat luas Yang harus kita yakini Allah Subhanallah Maha suci Allah Dan sungguh Allah tidak menciptakan ini Batila Sia-sia Cuman Perbedaannya Kadang kita tahu Dan kadang kita tidak tahu Maka carilah tahu Maka semakin anda mencari tahu Masih banyak yang anda tidak ketahui Dan akan menambahkan keimananmu Di saat engkau mencari tahu tentang keagungan ciptaan Allah Itu namanya Tafakkaru fi khalkillahi Rakkan fikirmu Kepada ciptaan Allah Maka yang ada padamu terkagum Gunung Tidak hanya ada gunung Ternyata di dalam gunung Ada sesuatu yang agung lagi Di balik gunung ada apa Di balik ini semuanya masih Kalau bicara tentang ciptaan Allah Hanya Seorang hamba bisa mengatakan Subhanallah Subhanallah Begitu juga orang yang hidupnya Hanya di situ-situ Dibikir dunia yang luas itu hanya kampungnya Yang itu saja Tidak mengerti apa itu Amerika Tidak mengerti apa Australia Tidak punya televisi Tidak punya kira-kira apa kisahnya Dibikir dunia seperti itu Seperti kartak dalam tempurung Dibikir dunianya yaitu Makanya kita perlu membuka wawasan kita Dengan catatan Untuk menguatkan keimanan kita Sungguh Allah maha Wasah Sungguh Allah maha luas dengan ilmunya Wallahu'ala nabi sallallahu'alaihi wa ala alihi wa sahbamu'